Hai gamers, welcome back to Dunia Game Slips & Trick, bareng gue Siva Andrejo. Buat kalian yang merupakan penggemar Mobile Legends, kalian pastinya gak asing lagi sama hero asasin yang paling sering di-pick dan juga di-ban. Siapa lagi kalau bukan Hayabusa. Hayabusa ini adalah salah satu hero dari Mobile Legends, ya gamersnya, yang punya skill yang mematikan dan juga sangat amat sulit dihindari. Gak cuma menjadi counter hero Mage dan Marksman, dia juga di gamersnya menjadi counter buat sesama asasin lo. Nah kalau misalnya kalian lagi nyari di gamersnya, kira-kira hero asasin apa sih yang pengen kalian beli? Saran gue lo beli hero yang satu ini, udah pasti legit no kaleng-kaleng. Dan gue juga pengen ngasih tau tips and trick, gimana sih caranya buat menggunakan hero ini dengan baik. Kira-kira ada tips and trick apa aja? Kita bahas dari yang pertama, let's go! Yang pertama, perhatikan stack. Tips pertama dan menurut gue ini adalah hal yang sangat amat penting nih gamers. Saat menggunakan Hayabusa adalah dengan cara memanfaatkan skill pasif yang dimiliki Hayabusa. Hayabusa memiliki skill pasif yang bernama Ninjutsu Trace of Shadow. Cara kerja pasif Hayabusa adalah setiap dia memberikan damage kepada lawan, maka ia akan meninggalkan satu stack shadow yang setiap stacknya akan meningkatkan damage Ninjutsu Hayabusa sebesar 5%. Skill pasif ini juga membuat Hayabusa melakukan regenerasi HP setiap 5 kali melakukan hit atau serangan terhadap hero yang sama. Semakin rendah HP Hayabusa, maka akan semakin cepat juga Hayabusa meregenerasinya. Yang kedua, farming dan rotasi Hayabusa. Langkah selanjutnya bermain Hayabusa adalah dengan melakukan farming dan juga rotasi untuk melakukan ganking ke arah musuh. Sebagai hero assassini gamers, farming dan rotasi adalah hal yang wajib untuk dilakukan. Karena dengan melakukan farming dan rotasi, dapat membantu Hayabusa untuk meningkatkan level, serta dapat membantu Hayabusa untuk membeli item-item yang diperlukan. Nah, jika item-item yang dibutuhkan Hayabusa sudah dibeli semua, maka damage serangannya akan semakin sakit ketika digunakan. Untuk selanjutnya, fokus permainan kamu adalah melakukan jungling, roaming ke atas dan ke bawah untuk membantu tim yang sedang war atau menghancurkan turret, dan yang terakhir adalah membunuh turtle. Di fase ini, kamu nggak boleh berdiam diri di satu lane ya. Harus agresif pokoknya. Dengan bermain agresif, ditambah Hayabusa yang mampu memberikan damage yang cukup besar, hal tersebut mampu menubangkan lawan-lawannya. Yang ketiga, tips war buat hero Hayabusa. Ketika di late game di mana semua hero sudah memiliki damage yang besar, Hayabusa bisa dengan mudah dilock dan terbunuh apabila asal-asalan dalam melakukan war. Berikut ini adalah beberapa tips di gamers buat menggunakan hero Hayabusa yang bisa kamu ikuti. Yuk cek apa aja. Tips pertama yaitu bersembunyi di semak-semak. Kalau lawan yang kamu hadapi mayoritas memiliki skill stun, maka sebaiknya kamu bersembunyi di semak-semak, menunggu lawan lewat dan membunuhnya. Tips kedua yaitu jangan gunakan skill ultimate pada lawan yang berkerumun atau di sebelah minion. Apabila kamu melakukan hal ini, maka serangan yang kamu lakukan pastinya akan sia-sia. Tips terakhir adalah manfaatkan skill pasifnya. Jangan langsung menggunakan skill ultimate ketika berhadapan dengan hero lawan. Terlebih dahulu gunakan skill 2 atau basic attack untuk mengaktifkan skill ultimate-nya. Mudah banget kan? Yang terakhir gunakan combo skill yang tepat. Tips bermain Hayabusa berikutnya adalah menggunakan combo skill Hayabusa. Untuk cara ini, kamu harus menggunakan skill ninjutsu quad shadow untuk menghampiri target musuh. Lalu langsung gunakan skill Ougi shadow kill, kemudian gunakan skill ninjutsu phantom shuriken untuk mengeliminasi musuhnya. Setelah musuh udah tewas nih gamers, langkah yang terakhir gunakan skill 2 agar bisa langsung kembali ke bayangan lainnya. Dengan combo skill tersebut, maka dijamin deh musuh yang sedang melawan Hayabusa akan tewas dalam sekejap. Karena damage dari serangan kombo tersebut sangatlah mematikan bila mengenai musuh. Oke di gamers, itulah tadi tips and trik menggunakan hero power dari Hayabusa biar semakin maksimal dan baik dan benar dan cepat menangnya gamers ya. Kalau gitu sampai disini dulu, si Pandre channel main kalian. Jangan lupa buat klik like dan juga subscribe akun youtube kita dan follow tiktoknya di duniagames.co.id. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya and then bye-bye gamers! Sub indo by broth3rmax